Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Lehe Erwan Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Chromebook Zirek bantuan TIK dari Kemendiku Pak Nadiemakarim dari pemerintah untuk sekolah utamanya tergugnakan untuk berbagai ujian online mulai dari ANBK kemudian AKM, Survei atau mengisi CAT atau apa yang lainnya ternyata Chromebook Zirek ini kan sifatnya berbasis online apa saja sih kelebihannya kalau kita menggunakan Chromebook Zirek dengan tidak menggunakan laptop atau sejenis notebook, biasanya kan kita menggunakan peralatan itu seperti komputer PC, laptop atau kita hari ini akan membahas bagaimana saya akan membahas bagaimana kelebihan apa saja sih yang dimiliki Chromebook Zirek yang pertama yang pertama ini teman-teman tampilannya sederhana ya elegan ini bagus sekali tampilannya kecil tapi ya enak di bawah gitu saja elegan tapi sederhana mudah kemudian kalau gak salah ini tuh memiliki yang kedua ya teman-teman memiliki daya tahan baterai yang cukup kuat lama jadi ini ketika di charge atau ketika kita charger butuh waktu sebentar kalau gak salah cuma berapa jam tapi ketika digunakan ini bisa sampai 1-3 hari offline kalau online itu kalau gak salah 1 hari lebih lah kalau dipakai untuk online ini cukup bagus cepat dan juga kemudian dia memiliki user interface-nya itu cepat yang cepat itu gini teman-teman menghidupkan dan mematikannya itu paling cepat cuma butuh waktu sekitar 10 detik lah bahkan ini yang tercepat di Chrome OS ini ya Chrome window ini kita coba ya buka teman-teman ya kita ketika buka kita tinggal klik aja selet ini atau bisa klik salah satu di sini dia akan langsung masuk ke system ini cepat banget kalau di laptop di window yang lain kan di OS window OS apa gitu biasanya loading dulu lama gitu kan nah ini enggak teman-teman Chromebook ini ya OS Chrome ini cepat banget udah masuk langsung ke akun ya ini masuknya tool akun ini saya masuk dulu teman-teman ini akun saya saya masukin dulu dia gak akan load gitu ya langsung masuk dan kemudian karena Chromebook ini kan sistemnya berbasis online sebenarnya bisa juga teman-teman Chromebook ini digunakan offline contohnya kalau kita apakah banyak yang nanya apakah ini bisa digunakan untuk office kayak Excel Word PowerPoint tentu sangat bisa teman-teman bahkan kita bisa mengkonversi file-file tersebut ke dalam Chromebook ya dengan S-Chrome contohnya kalau untuk Word kita bisa menggunakan Google Docs Microsoft Office Word-nya bawaannya dari apa? dari Play Store di Play Store kan ada Word ada Office 365 bisa digunakan teman-teman kelebihannya jadi ini juga bisa offline bisa offline disini kalian bisa klik aja disini bagaimana cara menggunakan offline tinggal klik aja disini nah disini ada teman-teman disini ya ada offline jadi bisa digunakan secara offline jadi kalian tinggal pilih aja file-nya nanti bisa dibuka secara offline ya tentunya yang yang paling banyak dicari orang itu kan apakah ini bisa digunakan untuk mengedit mengetik atau membuat dokumen tentu saja sangat bisa sekali teman-teman bisa kalau kalian pengen tahu apakah ini bisa di start word kalian cari aja di channel saya itu ada tutorial menggunakan Microsoft Office kemudian kelebihan selanjutnya teman-teman disini tuh ada fitur backup otomatis nah jadi kalian kalau ketika buka ini ya itu ada fitur backup otomatis di setelan kalau gak salah di setelan ada fitur backup otomatis disini ya teman-teman kemudian kelebihan lainnya itu terhindar dari malware atau virus biasanya kan kalau kita buka file dokumen itu mudah sekali terserang virus teman-teman mudah sekali terserang virus kemudian kalau kita kenapa karena sifatnya kan hard disk itu kan kalau kena goncangan dikit cepat rusak bad sektor nah kalau di kolom OS ini enggak ya file-file itu tersimpan langsung di cloud atau penyimpanan bawaan dari OS Chrome itu sendiri itu ya jadi kelebihan itu aman untuk file-file kalian terutama untuk yang lagi bikin skripsi lagi bikin dokumen-dokumen tinggi itu kan kalau kita masukin ke flash disk kemudian disimpan di laptop itu kalau kita tidak tahu kalau disini biasanya langsung tulik e-tectives oke selanjutnya ini yang paling utama juga kalian bisa menjalankan ya disini tuh bisa menjalankan fitur aplikasi Android tanpa harus install ya install install aplikasi kalau di OS Windows kan kemudian OS yang lainnya itu harus install dulu kayak Windows untuk mendapatkan aplikasi Android kalau disini udah teman-teman udah ada Play Store nah udah ada Play Store ini teman-teman ya jadi kalian tinggal jalankan aja internetnya kemudian klik Play Store ini emak banget Chromebook Zirik ini sudah tertanam RAM 4GB ya tahu sendiri-sendiri lah kalau HP Android 4GB udah cukup bisa dipakai buat aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store kelebihannya jadi bisa dia langsung akses Google Play bisa install dan yang terakhir teman-teman kelebihan dari Chromebook ini 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 yaitu buting yang cepat buting itu kan dimasikan yang depan kalau kita dimasikan kan ya cepat sekali ya oke jadi itu saja yang bisa saya jelaskan kelebihan-kelebihan dari Chromebook jadi ketika pemerintah memberikan Chromebook Zirik ini sebenarnya ini merupakan terangkasan dari Kuteri untuk sekolah-sekolah agak bisa menjadi sekolah digitalisasi untuk sekolah yang berbasis digital dimana bisa memperhatikan Chromebook ini untuk membuat pembelajaran untuk kegiatan belajar-mengajar membuat teporan bahkan untuk membuat konten-konten kreator juga bisa sekarang disini sudah terpana banyak sekali aktivitasi diantik oke itu saja yang saya sampaikan tentang kelebihan dari Chromebook Zirik bantuan teika dari pemerintah yang mudah kita sebagai guna semangatnya dengan sebanyak mungkin mengajarkan kepada anak-anak dan tentunya merawat ini dengan baik jangan lupa like, komen, subscribe dan pasti Assalamualaikum Mahmur Baik